Selamat menikmati Jaga kesehatan selalu ya Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia Kami dari kelas 5C akan mengajak teman-teman semua Untuk mengenal salah satu pesanian dari Jakarta Yaitu Ondel-Ondel Sekarang yuk kita berkenalan dengan Ondel-Ondel Assalamualaikum teman-teman Teleportasi dimulai 3, 2, 1 Kali ini kita akan membahas tentang Ondel-Ondel Ondel-Ondel adalah figur boneke besar yang ditampilkan dalam pertunjukan rakyat petawi di Jakarta Ondel-Ondel adalah ikon kota Jakarta Ondel-Ondel digunakan untuk menghidupkan festival atau untuk menyambut tamu Ondel-Ondel adalah salah satu pertunjukan rakyat Indonesia yang selamat dari modernisasi Ondel-Ondel adalah sosok berlubang setinggi sekitar 2,5 meter dan lebar sekitar 80 cm Yang dibuat dari anyaman bambu sehingga ringan saat tipikal Ondel-Ondel mengenakan pakaian cerah yang terdiri dari kain selampang dada Bagian kepalanya menyerupai topeng yang diberi hijau sebagai rambutnya Serta memakai siat ring kepala yang dikenal sebagai kembang kelapa atau bunga kelapa Ondel-Ondel selalu dipamerkan berpasangan pria dan wanita Ondel-Ondel pria dibuat berwarna merah yang melambangkan semangat dan keberanian Ondel-Ondel wanita dibuat berwarna putih yang menandakan kebaikan dan kesetiaan Jadi teman-teman, itulah tadi informasi tentang Ondel-Ondel Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Adul Sekarang saya akan melanjutkan cerita tentang Ondel-Ondel Ondel-Ondel awalnya berfungsi sebagai penolak bala atau gangguan roh halus Setelah kemerdekaan, Ondel-Ondel jadikan wujud hiburan Bagian yang mengerikan dibuat menjadi lebih bersahabat Ondel-Ondel mencintai masker Jakarta dan digunakan dalam berbagai acara Pertunjukannya selalu diringi musik seperti tanggidor atau gambang romong Namun, sayangnya sekarang grup Ondel-Ondel hanya tinggal sedikit Generasi zaman sekarang lebih suka hiburan modern Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton